Pemeriksaan surat izin keluar dan masuk atau SIKM Provinsi DKI Jakarta terus dilakukan di sejumlah titik. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rekan Livia Ramadanti yang saat ini tengah berada di gerbang tol Cikupa, Banten. Livia, bagaimana proses pemeriksaan SIKM di sana dan berapa banyak kendaraan yang diminta berputar arah di gerbang tol Cikupa hingga saat ini. Zakiya ini merupakan hari pertama penerapan penyekatan kendaraan di gerbang tol Cikupa sejak pembelakuan PSBB di Provinsi DKI Jakarta untuk kegiatan yang sudah dilakukan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga saat ini. Ini ada 80 personil gabungan yang terdiri dari pihak kepolisian, TNI, kemudian juga ada Satpol PP, Dinas Perhubungan Setempat untuk kemudian mengecek apakah setiap kendaraan yang akan menuju ke wilayah Jabodetabek ini mengantongi KTP elektronik untuk wilayah Jabodetabek serta surat izin keluar masuk untuk yang akan mengarah ke Jakarta. Kemudian tadi sejak pukul 11 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat sudah ada sekitar 314 kendaraan yang harus diputar balikan oleh pihak kepolisian karena tidak mengantongi persyaratan tersebut. Bagi kendaraan yang diputar balikan ini diminta untuk kembali ke daerah asal dan juga keluar di pintu tol Cikupa atau pintu tol terdekat bila mereka memang harus melakukan perjalanan ke arah balik menuju ke arah Merak dan sekitarnya. Kemudian 314 kendaraan ini merupakan kendaraan roda 4 pribadi untuk kendaraan bus dan juga elf. Sejak pagi hingga sore hari ini kami memantau memang tidak banyak kendaraan angkutan umum yang mengarah ke wilayah Jabodetabek melalui gerbang tol Cikupa ini. Kemudian untuk kendaraan besar ini memang terlihat masih ada beberapa yang melintas namun memang tidak cukup ketat untuk pemeriksaan di lokasi gerbang tol Cikupa ini karena memang kendaraan yang roda besar ini atau kendaraan besar yang boleh melintas memang yang sudah mengantongi sejumlah perizinan yang dikaitkan dengan PSBB di Provinsi DKI Jakarta tepatnya di fase ketiga yang akan segera berakhir pada 4 Juni 2020. Untuk penyekatan di arah sebaliknya Zakia yang mengarah dari arah Jabodetabek menuju ke wilayah Banten atau Merak dan sekitarnya ini ternyata sudah tidak dilakukan lagi oleh pihak kepolisian karena kepolisian ini melihat terdapat peningkatan jumlah kendaraan yang melakukan arus balik baik dari arah Merak dan sekitarnya ini menuju ke DKI Jakarta sehingga dikatakan oleh di lantas Polda Metro Jaya perlu adanya penyekatan yang ketat dilakukan di gerbang tol Cikupa agar mereka yang pada arus mudik 2020 kemarin sudah berhasil pulang ke kampung halamannya ini tidak akan dengan mudah bisa kembali ke wilayah DKI Jakarta. Zakia Baik, Lidia Ramadhan, terima kasih atas informasinya. Baik, Lidia Ramadhan, terima kasih atas informasinya.